Ya, sementara itu pemirsa festival layang-layang di Tegak Kabupat Asap mewarnai langit desa Tejo Bojonegoro, Jawa Timur. Puluhan peserta beradu layangan di udara dengan keunikan tersendiri, mulai dari layangan berbentuk alien hingga naga sepanjang 50 meter. Beragam layangan dengan aneka bentuk dan ukuran ini menghiasi udara areal pesawahan di desa Tejo Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Ada layangan berbentuk roda traktor, ikan lele, kupu-kupu, alien hingga naga sepanjang 50 meter. Meski mengaku kesulitan menerbangkan layang-layang karena asap pekat dan minimnya angin, tak membuat puluhan peserta gentar berlomba untuk menjadi juara. Terdapat empat kategori penilaian dalam perlombaan ini, meliputi keunikan, daya terbang, esetika, serta pesan moral. Maunya layang-layang ini diladakan dalam rangka untuk improvisasi scale, kemampuan kita dalam ber, apa ya, kemampuan mengolah layang-layang, berkarya, kemudian bagaimana kita menyatu dengan alam, tapi kendalinya sekarang adalah angin. Kemeriahan festival layang-layang ini disamput warga sekitar guna menikmati langit berasap yang dihiasi layangan. Nantinya pemilik layangan terbaik akan mendapatkan piala dan hadiah berupa uang pembinaan. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Denny Mahdi, Aidius Moaporgan.